Oh, jadi kamu model? Menurut kamu apa? Jangan-jangan modelnya gini lagi. Ya, aku pikir kamu... Tukang jual gorengan gitu? Enggak, aku pikir kamu biduan. Ini udah penampilannya kayak biduan. Kamu mau nyanyi di mana? Aku tak mau gitu. Apaan sih? Penampilan kayak biduan kayak gini. Jadi model dimana ceritanya coba. PEMUTRITAN 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 Halo, Mas Ferry. Mas Ferry lagi ada pemutretannya nanti ya? Oh, ya udah. Enggak, enggak apa-apa. Saya nanti ikut gabung ya? Enggak, cuma pengen belajar aja. Iya, masa bosnya sendiri nggak pernah ikut motret? Nggak apa-apa. Sekali-kali pengen ikut. Ya udah, Mas. Jam berapa? Jam delapan ya? Oke, siap. Siap, siap. Sibuk sih, nanti siang ada meeting. Ya udah, sebelum meeting saya kesana dulu, Mas. Siap. Halo, Mas Ferry ada di mana ya? Enggak, soalnya aku udah di lokasi pemutretan. Macet? Ya ampun. Kira-kira berapa lama ya, Mas? Masih lama ya? Yaudah, aku tunggu di lokasi ya. Enggak kok, aku baru dateng. Yaudah. Aku tunggu ya, Mas ya. Hati-hati. Bye. See you. Ya ampun, padahal aku udah telat 5 menit. Mesti nungguin si fotografer. Kayaknya Mas Ferry belum dateng. Mas Ferry. Mas Ferry belum dateng ya? Mas Ferry belum dateng ya? Masih di jalan. Ya ampun. Yaudah deh. Enggak. Saya udah di lokasi. Ya ampun. Ya, saya tunggu ya. Lumayan. Aesthetik Gila Cantik banget cek Gimana situ cok Liatin lagi Ngapain sih pake liatin disini segala Woi Mas Udah amat loh Aduh Heh kamu ngapain moto aku Ngomong sama saya Engga tuh sama taneman Oh Manusia disini cuma kamu sama aku Ngomong sama siapa Siapa tau ngomong sama orang lain kan Kamu ngapain moto-moto aku Mau tau kamu Pede banget sih Siapa yang mau tau kamu Dari tadi arah kamera kamu tuh ke arah aku Kamu mau trade aku tanpa izin ya Itu perasaan kamu doang kali Ini Pedean banget sih jadi orang Coba liat Engga Tuh kan pasti kamu abis motel aku Ngapain Gak sopan banget tau gak Gak sopan Eh sorry ya Aku nggak mau tauin kamu Tuh Aku mau tauin monyet Tuh monyetnya tuh 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 Liat kan tuh Gini nih fotografer yang modus Tuh liat monyetnya tuh Tuh Liat dong Terunjuk aku dong liat tuh Itu monyetnya Maksud kamu ini Ini disini monyetnya Cuman banget sih Pedean banget Kalau cantik-cantik kayak gini Dibilang monyet Cantik Kamu ngaku diri kamu tuh cantik Emang cantik Yaelah Kamu tuh udah kayak Artis Iya artis Iya cantik Makasih Kayak Vanessa Angel Ada tapi nya Kalau diliat dari lubang sedotan Kamu tuh ya Mirip banget sama artis Artis horror Tau gak Kuntilanak Kamu gak bisa liat Kuntilanak mah Nyeremin Kalau aku kan enggak Sama Sama-sama nyeremin Kalau kamu lagi marah Ya gimana aku gak marah Kamu aja nyomot foto Tanpa izin aku Risih Aku tuh harus berapa kali sih Bilang sama kamu Aku gak mau fotoin kamu Eh eh Aku tuh udah kenal beberapa Fotografer Udah banyak banget Jadi mereka tuh Kebanyakan yang modus Moto-moto Sosohan moto-moto Pemandangan Gak taunya moto cewek Sorry sorry Aku nih gak sama Kayak foto-fotografer Di luar sana Aku nih mutuin Tuh Aku lagi mutu pohon Eh kamu kira Aku suka estetik Aku gak tau Tentang dunia Perfotograferan Aku tuh udah lama Terjun di Perfotograferan Dan permodelan Jadi aku tau otak-otak kalian Oh Jadi kamu model Menurut kamu apa? Jangan gak mau bernyanyi Eh Ya aku pikir kamu Tukang jual gorengan tuh Tidak Aku pikir kamu biduan Itu udah penampilannya Kayak biduan Kok mau nyanyi dimana? Aku tak mau Apaan sih? Penampilannya kayak biduan Udah hapus aja foto aku Jadi model Ceritanya coba Terus ini juga Tinggi kamu tuh kurang banget Yakin mau jadi model Limpi kamu Model itu gak harus tinggi Yang penting model bisa gunain heels yang 20 cm Meskipun tingginya 150 cm Oh gitu Wih Yaudah ya Terserah kamu deh Yaudah aku mau lanjut foto-foto dulu Selin banget sih jadi orang Eh gak usah jute gitu mukanya Apa? Masih mau motoin aku lagi? Aku harus berapa kali sih bilang sama kamu Aku gak motoin kamu Pede banget sih Gak banget ya moto orang tanpa bayar Aku tuh model jadi harus bayar kalo moto aku Aku harus bayar sama kamu? Iya lah Ini mah kamu model Model ternama Model terkenal Enggak juga kan Gak kenal di Arevalina di Bondoso Aku? Buktinya aku gak kenal sama kamu? Ya karena kamu Gepek Jadi kamu gak kenal model-model Bondoso Oke Lagian nih ya Kalo aku emang beneran motoin kamu Aku gak bakal nggunain foto kamu tuh Hal-hal Aneh kok Palingan cuma Buat nakut-nakutin tikus di rumah Yakin kamu gak bakalan nggunain foto aku buat hal-hal yang aneh? Enggak ngapain sih Lagian aku bukan cowo mesu Hmm Ya aku gak tau Karena aku baru kenal kamu saat ini Kan aku juga gak tau kepribadian kamu gimana Kebanyakan fotografer yang masih muda-muda Ngedeketin cowo cewek buat pura-pura moto Padahal sebenernya cuma modus doang Iya Terus kalo aku misal nih ya Misal Aku emang modus Aku mau deketin kamu gimana Masa kamu gak mau? Ih Kamu mendeketin aku Iya Ih Kayaknya lebih baik kamu mundur deh Hal-hal Kenapa harus mundur? Ya aku gak mau Iya aku ganteng gini Masa kamu gak mau? Ganteng? Iya loh Ganteng dari mana? Halo jangan soko pedean jadi cowo Ganteng dari mana Mana lah Eh Aku pede Ya kalo Bukan pede bukan aku namanya Gini nih Cowok-cowok jaman sekarang soko pedean Bukan soko pedean Emang pede Jadi orang emang harus pede Apa-apa ya harus pede Terlalu banyak kepedean Terlalu banyak tinggi menghayal Seolah-olah kamu ganteng Ntar pas jatuh sakit loh Halah Yakin kamu gak mau nih sama aku? Gak mau No Masih banyak kok cowok yang ngantri sama aku Ngapain aku harus kenalan sama kamu? Masa iya? Iya lah Ya palingan yang ngantri sama kamu itu cowok-cowok mesup Ya kata siapa? Enggak Yang deket-deket sama aku tuh cowok-cowok yang bertanggung jawab Gak ada yang mesum Oh Yang ada muka kamu tuh Yang muka-muka mesum Gila Sembarangan banget kalo ngomong Perasaan dari tadi aku biasa aja ngeliatin kamu Tuh kan bener apa kata aku kan Modus Buktinya kamu duduk disini udah lama banget Cuma pengen ngobrol sama aku gitu Pura-pura moto aku Hah? Ya udah ya udah terserah kamu deh Ya udah oke Kalo kamu anggap aku cowok modus Nah udah bay Belin banget sih Emang dasarnya cowok jaman sekarang Ngedeketin cewek dengan seribu cara Cantik Apa jangan-jangan dia model Ferry Kalo emang dia model ferry Berarti itu artinya Dia juga model aku dong Bisa nih Bisa nih Kalo emang bener model aku Bisa aku deketin Gak mungkin Hari ini Ada project lain yang Motret disini kan Perasaan cuma Dari perusahaan aku Sama banget mas ferry Aduh Kalo mas ferry Mas ferry dimana Aduh ya udah deh Saya balik kantor aja ya Masih ada meeting soalnya Lupa Ya udah lain kali aja saya ikut mas ferry ya Iya mas Iya mas Mana panas lagi Ya ampun Bentar lagi aku ada Season photoshoot lagi Kalo gini caranya bisa abis job aku satu Bisa gak jadi bisa dibatalin sama onernya Ya ampun Sayang dong duitnya Ini nih kebiasaan Ini nih kebiasaan Seharusnya kalo janji jam segini harus ditepatin jam segini dong Masa telat kayak gini Kan akunya yang rugi Mbak 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 dia Eh iya mas ferry ya Sorry mbak Telat ya Ya gak apa-apa Tadi masih macet soalnya Ini bisa dipercepat gak sih mas Nanti soalnya aku lagi ada acara juga Ada season photoshoot juga Bentar lagi Wala Soalnya abis ini Rencananya Bos saya mau ketemu sama mbaknya untuk ngomongin project berikutnya Oh gitu Tapi gak bakalan sampai 2 jam kan Kalo pemaatnya paling gak setengah jam sudah selesai kok mbak Oh ya udah gak apa-apa Soalnya 2 jam lagi aku harus pindah lokasi Tapi bisa kan nyempatkan untuk ketemu sama bos saya Iya bisa kok Jadi gimana kita langsung ambil tag di sebelah mana Nah ini kan tentang produk ya mbak ya Mungkin aku lebih ngambil ke Yang agak sedikit ada blur blur hijau hijaunya nanti Ada bokeh hijaunya Oh iya biar agak seger gak mas ya Iya maksud saya gitu Bentar ya Bisa prepare dulu Ini kayaknya mood aku agak hancur deh mas hari ini Tadi tuh waktu aku nungguin mas Aku tuh ketemu sama fotografer usil Fotografer? Iya Anaknya masih muda sih Cuma dia tuh Kayak kurang attitude gitu Dia Menteri aku tanpa sepengetahuan aku Enggak izin Iya enggak izin Iya Zaman sekarang emang banyak mbak Fotografer-fotografer muda yang Iya mereka gak bisa Gak bisa Apa ya sopan kepada ini Model-model gitu Ya kalo emang gak bisa minta izin Ataupun malu Ataupun sungkan Setidaknya dia tuh moto-moto hewan Kayak apa ke Kenapa harus aku gitu kan Iya padahal Kayak mbaknya nih model kan Waduh Untuk jadi model kan gak Prosesnya berat banget mbak Mas aku di foto itu Harus bayar Iya Jadi kalo untuk foto yang gratis ya Aku gak mau lah Takutnya kan digunain buat hal-hal yang negatif Iya iyalah Untuk jadi model mbaknya kan juga susah banget Masa gratisan Aku ikut agensi udah lama banget loh mas Apalagi sekolah model Terus orang main comot foto aku gitu aja Gimana gak kesel coba Ya meskipun yang motret aku ganteng Ya bodo amat Emang berapa orang tadi? Satu orang doang Mana kepede yang lagi dia Ih meselin banget deh Ya udah deh mbak Mbak benerin dulu moodnya Baru kita Pemutretan Karena waktunya mbak juga gak terlalu banyak nih 2 jam ya Terlagi juga kita harus ketemu sama boss Boss saya Oh ya udah gak apa-apa sih Oh untuk makeupnya kayaknya MUA nya gak bisa dateng deh mas Untuk look yang kayak gini udah cukup kan Cukup sih Nanti bisa di editing sih Gampang kok Maunya Pengiklan tuh kan Nuansanya Emang agak Agak Ini kan Untuk Baju dress gitu kan ya Jadi mungkin Nanti fotonya agak sedikit Pose-fosonya agak sedikit Seksi gitu mbak Ya mas aku udah paham kok Untuk produknya Ada dua itu kan Iya Itu tuh hanya sampel aja sih Banyak sih produk-produk yang lain Makanya kenapa Saya ngubungin mbaknya Kalau boss saya gak tau Nama mbaknya dia pasrah Sama saya Untuk fee yang aku kasih Udah cocok Wah aku mah Aku terlalu banyak Enggak Kalau misal mau ditawar gak apa-apa sih Tapi jangan yang anjlok banget Enggak Enggak Itu udah masuk loh mbak Udah masuk ya Model sekelas mbak Reva udah Sekitu sudah enak banget sih Buat kita Lagian kita kan juga dibayar sama produk Iya kan Iya juga sih Untuk produknya nanti aku dapet gratis kan Nanti aku Udah yang dipakai sama yang dikasih satu lagi Silahkan diambil aja mbak Gak apa-apa Oh iya makasih banyak ya mas ya Siap siap Soalnya aku cocok sama produk itu Kayaknya emang bagus deh Oh iya itu Makanya aku Nyarinya yang juga sesuai sama Gestur sama postur tubuhnya juga Yaudah kalau gitu kita mulai dulu ya Mungkin sebelah situ ya Sebelah itu ya Sebelah itu Iya Oke yuk Tasnya mungkin bisa ditaruh disini dulu mbak Aman kok disini Jadi kita ngambil ini ya dari situ aja mbak Pokoknya disitu Oke Sebelah sini ya Iya kalau posturnya siapa silahkan sama mbak Reva aja Oke Ini untuk dressnya kan harus Kelihatan detailnya ya mas ya Betul Nanti saya ambil Close up juga Ini saya ambil satu badan dulu ya Oke Agak lihat sini dikit Nah sip Agak nunduan dikit Oke Mantap Satu Dua Sip Berubah kosnya mbak Oke Aku ambil close up ya Oke Sip Agak lihat sini dikit Oke Satu Dua Satu lagi mbak Nah Oke Satu Dua Eh Coba deh mbak Reva lihat dulu ntar misalkan Ada yang gak cocok bisa diulang lagi Oke sih mas Udah Kayaknya udah cukup deh Oke Segitu doang kok fotonya Enak kan Enak kan Enak kan Ya alhamdulillah maksudnya gak terlalu ini ya Gak terlalu rewel Soalnya kadang ada fotografer yang gak cocok untuk posenya gitu Enggak sih Gak sih Kalau mbak Reva kan udah Aku lihat sudah profesional banget Di IG nya juga bagus banget Enggak juga kok Mas aku juga baru belajar Jangan merendah gitu gak apa-apa Mbak Reva bawa mobil atau Kebetulan aku tadi naik grab sih mas Kalau mobil aku lagi diperbaikin Yaudah Kebetulan saya juga bawa mobil kantor Iya Kita ke kantor dulu mbak ya Enggak apa-apa misal aku naik bank gitu Enggak apa-apa Enggak apa-apa Ntar aku anterin juga kalau kasih berikutnya mbak Oh ya udah makasih banyak ya mas ya Oke siap By the way hasil fotonya bagus loh Siap masih Nanti masih proses editing kok mbak Enggak aku suka kalau fotografer Tonenya yang agak-agak gelap gitu Oh siap 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 Nanti aku buat gitu Terima kasih Kita tunggu di dalam aja ya mbak Oh ya udah Mungkin Pak Dedan masih rapat tadi katanya mau ada rapat Kira-kira berapa jam lagi ya mas Soalnya udah sisa satu jam lagi nih Enggak cepet kok mbak Aku mau pindah lokasi Enggak cepet kok mbak Biar bisa ngomong-ngomongan sama bos saya juga Tapi bener aman kan Aman-aman Soalnya aku gak mungkin nge-cancel job mas Enggak-enggak Aku anterin ke lokasi berikutnya Oh ya udah Tapi gak ngerepotin ya Enggak aman mbak Kasih banyak Iya salam-salam Master aku boleh Izin kamar mandi gak Kamar mandinya selamat Oh sebelah sini mbak Oh iya udah Saya tunggu di ruang tubuh ya Oke Kamu? Kok ada dia disini? Kok jadi bener? Ih Ngapain sih aku ketemu kamu lagi? Dia model aku Kamu ini ngapain disini? Kamu ngikutin aku? Oh Lihat tulisannya sini Udah Udah Kamu gak bisa baca Kamu gak bisa baca Apaan? Kamar mandi pria Serius? Loh terus kamar mandi ceweknya dimana? Tuh Sebelah sana Ya ampun Ya ampun Gimana sih? Gimana sih? Gak bisa baca apa gimana? Ya aku gak kelihatan Ya aku gak kelihatan tuh Lihat tulisannya aja tuh kecil banget Lagian Kamar mandi sama sama kamar mandi kok Gak ada bedanya cewek cowok Untung gak ada cowok di dalam Coba kalo ada Udah di emailin kamu pasti Ya aku gak tau Kan gak sengaja Lagian kamu ngapain disini? Kamu tuh kali yang ngikutin aku Eh sorry Urusan aku tuh banyak Jawab aku banyak Jadi gak mungkin aku mau Ngikutin kamu sampai kesini Oke? Udah lah akuin aja Kalo kamu tuh suka sama aku Kalo kamu tuh naksir sama aku Kepedaan banget sih Jadi cowok Kasar banget sih Lagian ngomong ngeselin Ya siapa coba yang gak suka sama aku Banyak yang suka sama aku Yang naksir sama aku Caga-caga di luar sana tuh Banyak yang ngantri sama aku Eh emang siapa? Banyak Aku nih Selegram tau gak? Ya orang halunya bagus banget sih kamu Cucuk banget kalo main film Iya dong Aku ikut casting aja sekalian mas Bisa Oke nanti aku agendakan Aku ikut casting Terus aku jadi artisnya Artis kayak kamu yang ada Di televisi itu Channel-channelnya pada bangkrut Gara-gara bayar artis kayak kamu Pancing gak jelas Ya udah sana Masih mau lama-lama sama aku Pengen lama-lama ngobrol Sorry Eh, ayo ya Kenalin Cik mau diajak kenal lah Hehehe 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 Oh iya Aku dia Udah tau kan pasti dia Revalina di Bondoso Pasti tau lah ya kan Hehehe Nama kamu siapa by the way? Di Den Di Den Oh di Den Reva Kayak Ini ya Kayak yang ada di sinetron itu Anak jalan Hehehe Udah aja sih kamu tuh Hehehe Hehehe Pegang Yaudah aku Aku lanjut dulu ya Soalnya Lagi ditungguin Iya Hati-hati kejedot Hehehe Salah Hehehe Hehehe Fix model gua Fix model gua Fix model gua Tunggu aja Hehehe Hehehe Ya ampun aku kenapa sih mikirin dia terus Hehehe Enggak 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 Masa aku tertarik sih sama cowok itu Hehehe 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 Cowok itu tuh Ganteng banget Humoris Terus Kayak cool gitu Itu bener-bener tipe aku Hehehe 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 Kenapa sih aku hari ini Hehehe 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 Gakku sampe merah kayak gini Ya ampun Hehehe Apa Jangan-jangan Aku udah Suka sama cowok itu Tapi kan baru ketemu Gak mungkin dong Gak bener nih Gak bener nih Ehm Mbak lagi nungguin siapa? Ehm Aku lagi ada project sih Mas disini Oh, kliennya Pak Didan ya? Itu siapa ya? Aku tahunya Mas Ferry Kenalin Anak gua Pak Didan, alias tangan kanannya Jadi mbak kalau ngurusan sama dengan Pak Didan ya dengan saya dulu Kok aku gak sih sama nama itu, tapi aku lupa nama itu Didan Iya bosah ya itu Udah kenal Kayaknya aku gak tau deh mas, taunya sama Ferry aja Iya, tau saya aja ya Mbak udah lama nih bergelut di dunia modelik Iya aku dari SMP sih sampai sekarang Betul banget sih Model-model saya juga banyak sih kontaknya disini mbak Jadi kalau butuh apa-apa boleh lah Saya minta kontaknya mbak ya Kalau kontak saya diminta nanti saya pake apa? Maksudnya nomor mbak kirim Oh aku kira kontak sepeda motor Cantik-cantik gitu sih Udah apa pak? Yaudah pake barbot aja direscan Oke Whatsapp ya? Oke Bannya siapa namanya? Diarevalina Wah sesuai sih pak Nama dengan wajah Cantik gua Makasih Makasih Kapan-kapan? Bawa lain lah Kita jalan-jalan ya Oh jalan-jalan ya? Kayaknya aku lagi full deh mas untuk job hari ini Berarti masnya berperan penting banget dong dalam kantor ini? Banget penting banget 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 Oh iya Jangan kira saya coba penampilan begini Ya biasa aja Gepat dong Tangannya boleh turun gak mas? Tidak bisa Eh tetetet Tetetetet Kamu ngapain lagi? Oh kamu Ini bos bersihin kursi sama kacang Oh saya dari tadi gak lihat kamu bersihin kursi sama kacang Mbak ini tadi mau duduk Biar saya kantor bajunya bos Jangan-jangan kamu ngaku-ngaku sebagai tangan kanan aku lagi Biar bisa godain Soi bos Iya iya Maaf bos Ya katanya tadi semua jadwal kamu yang ngatur ya mas Terus juga berperan penting banget kan di kantor ini Bener mbak saya ini OB di sini OB Udah ngaku sendiri Bagus Bukannya Sian aja dulu bos Masih ada perjaan Oke nanti saya kasih hukuman kamu ya Siap-siap Ya ampun masih ada cowok modus kayak gitu Ya biasa dia kayak gitu emang Kadal Tapi aku engga Sorry Kamu buayanya ya? Oh Bukan Kamu sembarangan sih Aku ini tipe-tipe cowok yang sedih Nyakin Iya lah Sudah kenal? Udah Udah kenal Ini bos saya Mbak Revhan Oh Namanya Mas Didan Hah? Bukannya fotografer juga ya Mas Fari? Oh Iya Tadi dia sempet bilang aku fotografer mesum Oh Mbak Dia yang cerita tadi Tadi dia Ray Eee Kemak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.